Intro Setelah sukses dengan aksi sosialnya yaitu melakukan kegiatan bakti sosial dalam pencegahan penyebaran juga penularan COVID-19 terhadap masyarakat melalui penyemprotan disinfektan serta pembagian masker dan donasi lainnya di berbagai wilayah Kabupaten Bandung Barat Paguyuban Mo'al mengundur Ikeun Nga Jaga Laumbur Seribaduga di momentum Ramadan bulan yang penuh berkah ini dimanfaatkan untuk berbagi dengan masyarakat yang terdampak dengan membagikan makanan pembuka puasa gratis takjil kepada siapa saja atau warga yang melintas di jalur Jalan Haji Gofur tepatnya di depan Pasarawa, Desa Tani Mulia, Kecamatan Ngamperah, Kabupaten Bandung hari ini kita mengandalkan lagi wakti sosial, kegiatan wakti sosial di bulan kuasa, bulan yang penuh berkah ini dalam situasi, dalam misi, dalam keadaan situasi PSBB tapi kita kegiatan sosial tetap berjalan dengan kita melaksanakan berbagi dengan sesama kita dengan membagi-bagikan untuk takjil insya Allah akan meraksanakan di lingkungan Desa Tani Mulia sama keluarga besar Paguyuban Sibaduga insya Allah saya akan berbagi dengan membagi-bagikan takjil dan juga saya, tak lupa juga, saya dari keluarga besar Paguyuban Sibaduga yang sekarang lagi terjadi, masih dalam situasi pandemik Corona untuk selalu harus kita berlomba-lomba untuk kegiatan sosial kepada warga masyarakat terutama kepada warga masyarakat yang lagi sekarang lagi membujukan bantuan-bantuan tangan-tangan depan Adarmawan ayo, bareng-bareng kita bersama-sama mendonasikan sebagian hartanya untuk membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan acara ini terselenggara berkat bantuan dari seseorang donasi tersebut dan juga mungkin ada sumaran lagi dari full seat distro dan tenaga juga pikiran dari ibu-ibu maharani terutama para ketuanya Ibu Yati Hatur Tuhun, Habi, Salaku Sekjen Hatur Tuhun, Kesayana ke pihak Paguyuban Sibaduga baik tenaga pikiran salam ke pembina terlupa, oke ke pembina Bapak Haji Biting, juga Hatur Tuhun menutus, masihan, ikut motivasi buat kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hal tersebut dilaksanakan semata sikap kritis dan kepedulian Paguyuban Sibaduga terhadap eksistensi pandemi corona atau lebih dikenal dengan COVID-19 yang telah meruntuhkan sendi-sendi perekonomian sosial yang tentunya berdampak pada terciptanya kekurangan sandang dan pangan di masyarakat Menyikapi hal demikian Paguyuban Sibaduga dan maharani melalui visi dan misi sosial kemasyarakatan seyogianya dalam masalah ini selalu tampil menghadapi dan membantu setiap apapun problematika masyarakat khususnya warga Kabupaten Bandung Barat Ada pun di antara bentuk kepedulian terhadap sosialnya yaitu dengan mengadakan kegiatan berbagi makanan pembuka puasa atau takjil secara cuma-cuma kepada warga yang melintas di Jalan Haji Gofur Sabtu, 2 Mei 2020 Hal itu diungkapkan Ketua Paguyuban Sribaduga Atarma Suntara kepada Berita 7 Dari Ngamperah Kabupaten Bandung Barat Yusuf Kontributor Berita 7 melaporkan